Masyarakat di kota Loksmawe, Provinsi Aceh mulai menukarkan uang pecahan kecil menjelang hari raya Indolfitri. Warga memandati sejumlah mobil kas keliling dari masing-masing bank yang ada di wilayah tersebut. Kantor perwakilan Bank Indonesia Loksmawe menyediakan uang pecahan senilai 2,2 triliun kupiah. Hal ini meningkat 9 persen dari tahun sebelumnya sekitar 1,9 triliun rupiah. Kepala BI Loksmawe Gunawan menyebutkan uang baru itu akan didistribusikan ke 29 titik penukaran uang baru di kota Loksmawe, Langsah, Aceh Utara, Birin, Aceh Tengah, Gayulues, Aceh Tenggara, Benar Meriah, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Ramadhan Indolfitri ini kita sediakan 2,2 triliun rupiah ini meningkat 9 persen dari tahun sebelumnya sekitar 1,9 triliun rupiah. Ini berarti ada peningkatan kebutuhan masyarakat seiring dengan pelonggaran kebebasan setelah PPKM dilepas, kemudian juga tren pemulihan ekonomi semakin meningkat. Jadi nanti tanggal 13 sampai 18 April akan diadakan di lapangan Irak. Kemudian juga kita juga ada kas keliling juga, BI sendiri melakukan kegiatan di pasar-pasar maupun juga tempat keramaian lainnya. Penukaran uang pecahan kecil dapat dilakukan dengan paket sebesar 3,8 juta rupiah, terdiri dari pecahan 10 ribu hingga 20 ribu masing-masing 100 lembar. Layanan penukaran uang rupiah ini tidak dipungut biaya apapun. Tim Liputan, Acai Video